Luruan regering kami di FASHA ini mencapai 76 persen, Pak. Investasikan untuk menambah properti investasi, fixed asset, land bank. Itu kira-kira mencakup sekitar 60 persen dari net income yang kami memperoleh selama lima tahun, Pak. Sudah ada beberapa yang kami lakukan, beberapa inisiatif terkait climate change, contohnya, Pak. Kemarin di April 2023, kami sudah menandatangani komitmen letter dengan CDP, Pak, dibantu CDP incubator, Pak, untuk menyusun new term reduction carbon emission, reduction target, Pak. Target jangka pendek, pengurangan. Halo Sobat CSA, selamat datang kembali di dalam Unboxing Emittance. Sobat CSA, senang sekali saya, Hari Haji Tramulan yang saat ini menjadi host dalam Unboxing Emittance. Nah, telah bersama saya, PT Pakuan Jati, dengan tiker Pewon. Pembahasan ini akan membahas mengenai perubahan konsumen dan tren masa depan dalam pengembangan retail, residencial, komersial, dan perhotelan. Namun, ini disclaimer on dulu ya, kegiatan ini bukan merupakan rekomendasi untuk membeli atau menjual suatu instrumen investasi. Nah, semoga Sobat CSA, semua bisa bijak di dalam mengambil keputusan investasi. Nah, sudah hadir bersama saya saat ini adalah Bapak Minarto Basuki, selaku direktur di PT Pakuan Jati TBK. Selamat siang, Pak. Apa kabar, Pak? Baik. Alhamdulillah, ini jauh-jauh loh dari Surabaya mau ke sini untuk unboxing ini. Surprise dan luar biasa. Apresiasinya kami kepada Bapak ini luar biasa. Nah, Sobat CSA, jika ada yang ingin bertanya terkait dengan Pakuan Jati TBK, silakan tulis dalam komentar. Nanti akan kita bacakan satu persatu di dalam segmen tiga. Nah, ini mungkin kita langsung masuk kepada Bapak Minarto. Saya panggil Pak Minarto saja ya. Boleh, Pak. Atau Pak Basuki ini. Terserah, manangkainya. Baik, baik. Pak Min ini terkait dengan beberapa pertanyaan yang ada di saya nih, Pak Min. Terkait bagaimana PT Pakuan Jati TBK melihat perubahan preferensi konsumen dalam pengembangan retail, residen maupun komersial serta perhotelan. Ini sudah berubah ya, Pak. Pasti ya, namanya bisnis. Pasti ada perubahan. Proses bisnis berubah. Dan saya yakin dunia ini pasti ngikutin kekinian ya. Menurut Pak Min bagaimana nih, Pak Min? Atas dari ini. Ya, ini. Kita mau sharing dikit ini ke Pak Ajit dan Cepat GSA. Jadi Pak Kwon ini kan kita Pak Kwon lahir tahun 82. Jadi projek kami pertama itu adalah tunjuan plasa. Ya, ya. Jadi mal pertama di Surabaya. Memang itu akhirnya sampai sekarang kami sudah menjadi, kalau orang bilang Pak Kwon salah satu properti yang besar di mal, malah ada king of the mall. Jadi kita juga mencermati pastinya kondisi perubahan itu. Pasti kan berdampak juga terhadap bisnis kami. Dulu ada kekhawatiran juga, oh nanti online gimana, online penetration gimana. Tapi akhirnya kita tetap tumbuh sudah 40 tahun hingga tahun kemarin ya. 2022 kami sudah persis 40 tahun. Nah kemarin kita juga baca nih. Kita juga akan mengupdate juga terlalu dengan survei-survei Pak. Generasi apa sih yang menjadi milenial, generasi Z. kita kemarin lihat satu survei yang di-share ke saya dari satu teman konsultan. Dia bilang gini, generasi Z itu sekarang itu sekitar paling tinggi Pak. Surprising. 30-28 persen. Milenial kalau nggak salah 26. Generasi Z itu kalau nggak salah usia 9-23 Pak. Jadi yang masih SD sampai nanti 23 baru lulus kuliah. Nah itu kayaknya yang masa depan kita dari sana. Masa depan kita gitu. Nanti katanya yang bonus dan imigrafi orang-orang ini yang ragang sekarang masih sekolah dan kuliah ya Pak. Nah itu sekitar 28 persen. Nah faktanya ternyata mereka itu kan pastinya udah digital savvy Pak. Kalita aja udah mainannya iPad gitu ya Pak. Dua tahun loh Pak udah mainan iPad. Tapi ternyata mereka itu masih tetap prefer yang namanya offline Pak. Jadi untuk mereka telah ada survei kalau beli makanan mereka dining mesinnya masih tetap kepingin makan di luar Pak. termasuk kita-kita Pak. Jadi tetap kepingin makan di luar. Jadi dia tetap apa tetap akan ada yang food delivery itu ada. Cuman tetap majority 80% dari mereka memutuskan keluar. Makan di luar. Kemudian untuk berbusana sekitar 70% lebih sampai 75% itu mereka beli dari toko-toko offline. online itu hanya terpakai pada saat COVID jangan-jangan. Mungkin ada untuk yang sifatnya mungkin tertentu. Kalau pakai memang tidak susah sih Pak. Begitu dibeli cuma warna tapi bahannya beda. makanya menyikapi itu kami tentukan juga melakukan tendensi profile yang sesuai di mall kami across the board seluruh mall portfolio kami itu sekitar 15% untuk FNP. 15% ini kan meng-catter market ini Pak. Ini saya menyikapi di Pakuan Mall sendiri ya yang ada lagi tadi Bapak bilang tunjungan sementara kalau di Jakarta ada lagi Kokas ada lagi Ganderia City itu kan perubahannya jauh Pak ya. Saya lihat ini pinter banget bagi Pakuan di dalam menyikapi kebutuhan yang ada. Saya misalnya datang ke Kokas gitu Pak itu nyari parkingnya susah lah. Artinya sedemikian besar parkir itu masih kurang. Kalau kami lihat karena emang susah banget kalau nyari parking. Ini tentu kan bicara dengan strategi Pakuan sendiri Pak ya terkait mengantisipasi tren, masa depan dalam pengembangan sektor salah satunya gedung-gedung yang tadi itu Pak. Nah ini bagaimana menyikapi ini tadi ya untuk ke depan lagi ini. Ya kekuatan kami ini adalah di Superblock Pak. Superblock. Jadi kami akan terus akan ke sana jadi 40 tahun track record kami ini ada di situ Pak. Kenapa Superblock kami percaya ada yang namanya sinergi di dalamnya itu Pak. Kita di dalam Superblock pasti kita bikin mall yang ikonik yang bagus gitu Pak. Yang akan create crowd di situ. Akan menimbulkan kebutuhan orang untuk saya shopping pas dari luar kota datang untuk tinggal di situ. Ada kebutuhan hotel di situ. Ada office di situ Pak. Nah kalau office di situ kan mereka juga ada sinergi ada catchment internal Pak. Makan siang datang ke situ di mall ketemu relasinya kan gak hanya melulu entertain mereka di dalam kantornya. Mereka kan menjatuhkan ke mall pilih mana yang mereka suka makan atau berinteraksi ngiting di mall itu. Jadi itu saya pikir akan terus kami kembangkan ke depan going forward itu akan terus kami tumbuhkan. Jadi itu yang akan memberikan keuntungan buat kami karena selain yang disewakan mall, office kemudian di operasional seperti hotel kan ada juga hunian Pak. Kami kan superblock kami kan sekarang udah ada yang pertama kan tunjungan plaza yang kita sebut tunjungan city Pak. Kemudian yang kedua Gandaria ketiga Kota Kasablangka nah yang terakhir Okupasinya bagus Pak Okupasinya Jakarta itu Pak? Seluruh mall kami semuanya terokupansi pesahab ini sekitar 94% Pak. Ya across the board Pak. Baik-baik Pastinya Pak. Pak terkait regulasi ini Pak ada nggak Pak terkait dengan perubahan regulasi dan kebijakan yang mempengaruhi bisnis atau sektor di lini yang Bapak gulit saat ini? Pasti ada Pak itu suatu keniscayaan Pak perubahan itu baik itu yang positif buat itu yang menjadi challenging harus kami sikapin gitu ya nah kami melihatnya gini Pak bahwa itu justru ada satu peluang di setiap tantangan itu biasanya ada kreativitas tertringgir gitu loh gimana kita harus meng-create suatu produk yang bisa menyikapi dari halangan-halangan yang akan ditimbulkan dari regulasi dan segala macam gitu Pak. Belakangan kalau yang positif kita dengar kita dengar ada yang diundang-undang cita kerja itu Pak untuk asing walaupun sedang digodok peraturan detailnya itu akan menambah katalis positif persaingan juga tapi kan ada peraturan-peraturan yang harus kami adopsi dan pelajari gitu Pak. Baik Pak, terkait langkah Pak Kuan menghadap yang semua tadi Pak persaingan bisnis semakin ketat ini kira-kira apa yang sudah dilakukan Pak? Gini kami strategi kami tetap kita bertumbuh secara apa maunya bertumbuh secara balance Pak kita kan punya apa tetap long term target kita itu adalah 50-50 antara recurring dan development income Pak recurring itu pendapatan berulang dari sewa seperti mall, hotel small office operational hotel itu kan siwanya berulang Pak kan gak habis Pak kalau development kita akan punya dua perumahan di Surabaya Pak Pak Kwon City Grand Pak Kwon kemudian pembangunan kondominium menengah atas premium Pak itu kita akan try to balance ini untuk tetap tumbuh berkesin nambungan gitu Pak terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Pakawan is one of the largest property companies in Indonesia focusing on five core property businesses consisting of malls, high-rise housing, office towers, hotels, and landed houses. With more than 812,000 square meters NLA of total mall area, more than 1,700 hectares of total townships area, more than 290,000 GSA of total office towers area, more than 17,000 apartment units, and more than 2,000 hotel rooms, Pakawan has become one of the most established and reliable listed property companies in the country, Pakawan is always ready to advance to the next horizon. Driven by a purpose, the vision continues to evolve. Living up to its credo, together we grow. Nah ini sekarang bicara kinerja, tadi Bapak sampaikan adalah super blog gitu ya, yang tentu income-nya bukan hanya pada penjualan ya, tentu ada juga pendapatan lain seperti recurring income ya Pak. Nah ini boleh Pak disampaikan terkait dengan kinerja keuangan dari Pak Kwon Jati sendiri, seperti misalnya sales-nya ya, baik sebelum maupun sesudah, mungkin juga operasinya bagaimana, kemudian juga nanti laba kotornya, bukan sampai laba bersih boleh Pak, tapi boleh disingkat-singkat aja sih Pak. Nah ini Pak, jadi Pak Ajit, jadi pre-pandemic 2019 itu kita anggap sebagai baseline kita lah Pak ya, semua merasa gitu ya, semua, pastinya waktu itu kita 3,69 triliun Pak, recurring revenue kami Pak, jadi dari mall, hotel, dan official leasing, 3 ini, all together 3,69 triliun. Nah 2022, kita sudah 3,87 Pak, sudah surpassing, sudah di atas sedikit, di atas 3,69, 3,7 ke 3,87, 2022 kemarin, tapi 2020 kan turun Pak, terkompresi, kalau nggak turun malah aneh ya Pak ya, 2020 turun 2,3, kemudian 2021 2,69, sudah ada sedikit pemulihan gitu Pak. Oke, menarik, menarik. Nah, kemudian di first half ini, 2023, recurring revenue coming, di 2,21 triliun, satu semester Pak. Satu semester? Iya, first half. Berarti potensi untuk di atas 4 sangat mungkin dong? Iya, berarti kalau 2,2, kalau nolah sudah 4,4 Pak. Iya. Berharap ada tambahan growth juga di second semester Pak. Dan naik 24% year on year Pak. Nah ini peningkatan terbesar tahun lalu 1,78. Peningkatan terbesar kalau Bapak lihat dari mana nih Pak? Dari retail mall Pak, retail mall tumbuh 22% revenue-nya Pak, dari leasing, servis yang diterima, operating income yang lain gitu. Kemudian hotel dan servis apartmen, pengoperasian itu juga tumbuh. Nama hotel, hotel apa Pak? Hotel tumbuh 38% Pak. Hotel kami di Jakarta ini ada Gandaria Pak. Oh iya, iya. Gandaria City. Di Gandaria itu ada Seraton Pak, kemudian Surabaya ada Seraton juga. Lalu Bapak main di Surabaya di Seraton. Oh iya, iya. Seraton. Four Points juga di Tunjuan Plaza. Jadi ya di dalam satu kompleks, satu kawasan Subrog ada dua hotel Pak. Kemudian di Pakuan Mall ini uniknya satu tower, dua hotel Pak. yang lantai bawah sampai lantai tertentu itu Four Star Hotel, Four Points. Di atasnya Westin Pak. Nah itu di Westin itu ada ballroom terbesar. Jadi kemudian ada hotel yang kami akutisi 2020 kemarin di Jogja. Yang kita merit Hotel Jogja. Nah itu semuanya besar keseluruhan tumbuh 38%. Pak, dari sebegitu banyak bisnis, hunian, mungkin tadi ya, hotel, mall, segala, core bisnis terbesar yang mendulang income itu dari yang mana? Ya, re-gering tadi Pak. Secara keseluruhan re-gering kami ini di first half ini mencapai 76% Pak. Dari revenue Pak. Oke Pak, terkait rencana nih Pak. Ini kan tadi udah masa lalu ya Pak. Walaupun 2023 semester utama 2,2 triliun dan potensinya saya yakin besar banget. Nah planning dari Pakuan sendiri dalam pengelolaan dan penggunaan dana atau bisa kita katakan CAPEX-nya lah Pak nih. CAPEX. Kira-kira nih untuk proyeknya kira-kira apa aja dan larinya kemana. Kenapa Bapak mengambil itu? Nah CAPEX ini kalau tahun ini kami anggarkan 2,4 Pak. 2,4 ya besar banget itu Pak. 2,4 triliun Pak. Itu kalau CAPEX itu banyak orang kan ngambil dari laba bersih juga ya Pak. Nah ini apa juga diambil dari laba bersih? CAPEX kami tahun 2023 yang kami anggarkan 2,4 triliun Pak. 2,4 triliun. Nah sebagai gambaran, first half dari recurring revenue saja, EBD kami itu 1,2 triliun Pak. Jadi kalau di analis 2,4. Belum development dari hasil penjualan perumahan, department gitu Pak. Gedung perkantoran kan ada yang kami jual juga. Saya itu anggap sebagai bonusnya Pak. Dengar di kering aja 2,4 sudah ke cover gitu Pak. Plus cash on hand kami yang 7,3. Oh Bapak ada kosen. Cash on hand 7,3. Jadi ya masih. Besar sekali ya. Malah secara posisi, secara satu ini sekarang kami net cash Pak. Jadi cash posisi kami lebih besar daripada debt gitu Pak. Banyak orang tumbang menjalankan bisnis property malah ini luar biasa. Menarik-menarik Pak. Pak terkait ini masih berbasis di Jawa ya Pak. Sementara kan ke depan IKN gitu akan ada. Apakah udah mulai melirik-melirik IKN kah Pak? Atau masih bermain di Jawa aja? Ada sih. Ada MUU Pak dengan IKN itu. Masih dalam tahap ini Pak. Detailnya masih belum bisa kami ceritakan. Masih apa. Ada beberapa hal yang sifatnya NDA. Tapi mereka kan juga udah melakukan expose. Pak kami komit. Memang ada rencana ke sana. Tergantung juga nanti progres. Kami mengikutilah dengan progres yang pemerintah akan jelaskan. Tahapan-tahapan itu kami mengikutinya. Kami memang komit untuk membantu juga di sana gitu Pak. Ini berkaitan dengan mengelola risiko keuangan tentunya Pak ya. Jadi salah satunya kan proyek-proyek baru Bapak yang mau ditangani. Apakah main di hotel hunian atau yang main juga di superblock. Nah ini terkait dengan pengelolaan risiko Pak. Sebenarnya ini kan juga bisnis yang rentan risiko ya Pak. Sangat rentan. Tapi Bapak masuknya pas banget dan cuannya juga luah yang besar. Nah ini boleh Pak diupdate ke kami terkait dengan risiko terbesar bisnis ini seperti apa sih Pak? Iya. Kalau ngomongin property ini kan istilah ngomong bahasa gampangannya adalah nafasnya harus panjang ya Pak. Panjang sekali. Seperti infrastruktur jalan tol juga berarti Pak. Iya. Nah kan berat kalau sebagai perusahaan property kalau kita ini nggak punya recurring base yang cukup untuk bertumbuh gitu Pak. Nah kan selalu ada satu kaedah-kaedah yang kita harus tetap patuhin Pak ya. Misalnya jangan borrowing untuk sifatnya yang tidak menghasilkan gitu Pak ya. Nah memang juga kebetulan kan tidak diizinkan. Misalnya kalau katakan kami isu bond pun kami juga nggak akan beliin aset yang tidak produktif Pak. Misalnya beli tanah dari isu bond itu kami yang sifatnya tidak match kita hindari Pak. Sebisa mungkin dari sisi pendanaan kami juga sudah hindari gitu Pak. Kemudian kami juga melakukan untuk manajemen resiko tadi itu kita akan melihat kapasitas cash generation kami berapa untuk EBITDA kami itu. Seperti tadi saya sempat sampaikan EBITDA kami dari recurring aja annualized 2,4. KPS kami juga sekitaran itu Pak tahun ini gitu. Jadi kira-kira gitu Pak. Ini tentu ketika kapek disiapkan itu bisa jadikan pendanaan juga lewat perbankan ya. Tidak murni uang dari Bapak. Atau Bapak emang nggak mau pakai bank atau tetap memanfaatkan bank? Ada. Memang di belakang kami pernah punya ke bank gitu Pak. Tapi kita lihat itu kira-kira antara tahun 2014 sampai kemarin. Memang kita lunas sekitar 2020 gitu Pak. Kalau saya hitung-hitung Pak ya, dari total capex yang kami pernah spend, itu kira-kira mungkin pendanaan itu kalau across the board Pak ya. Memang tergantung proyek per proyek Pak. Setelah proyek bisa up to sampai 40-50 persen. Tapi kalau secara lintas secara korporat itu sekitar 30-35 persen aja Pak dari itu yang kami pinjam. Biasanya itu hanya yang sifatnya bridging untuk yang finishing Pak. Nah kalau struktur, bangun yang struktural, bangun struktur, itu biasanya masih dengan internal cost gitu Pak. Karena setiap proyek kami ada yang komponen dijual Pak. Jadi itu bisa memang menekan juga. Menekan pada saat dijual, belum bangun, belum apa, udah ada dana masuk. Jadi kalau mall kan nggak dijual Pak. Leasing kan putus sekian tahun untuk return on investment-nya Pak. Tapi kalau yang dijual kan bisa mengurangi kebutuhan investasi dari leasing mall tadi itu Pak. Pak terkait dengan begitu banyaknya proyek. Tentu kan kami juga pengen tahu nih Pak. Saya memandang dari kacamata orang luar, Pak Puan ini berhasil gitu. Namun saya juga pengen tahu bagaimana sih Pak mengukur keberhasilan dari berbagai proyek yang dimiliki oleh Pak Puan. Entah itu KPI, entah apa. Atau mungkin dari pendapatan, entah dari sumber daya apa yang menjadikan ini luar biasa lah gitu ya. Iya, kami pasti punya itu Pak. Namanya GBA itu gabungan metrik keuangan gitu, financial metrik gitu. Seperti dengan EBITDA, return on equity, return on asset gitu. Kami pantau terus itu Pak. Kami juga agak mau benchmark dengan perusahaan-perusahaan yang lain gitu Pak. Kalau boleh dibilang ROE kami mungkin salah satu terbaik. Tapi yang pasti EBITDA margin kami boleh dibilang mungkin di industri kami dibanding peer, kami mungkin bisa dibilang tertinggi Pak EBITDA margin kami. Itu juga salah satu padokan keuangan Pak. Kemudian kita juga lihat non-financial Pak. Impact backbone to the community itu seperti apa. Tadi Pak sempat singgung mall kami ya Pak ya. Yang Gandaria sama Kota Kasablangka. Itu di situ kami juga punya kontribusi untuk penyerapan tenaga kerja Pak. Ada sekitar yang dipekerjakan di luar karyawan yang kami ya Pak ya. Karyawannya para tenant gitu Pak. Yang bekerja di situ Pak. Itu sekitar Rp12.000 Pak. Dua mall itu saja Pak. Belum mall kami yang di tempat lain. Di Jogja, Solo, dan Surabaya. Seru banget ya Sobat CESA. Sobat CESA terima kasih dan tetap di channel kami karena masih ada banyak informasi yang akan kami update. Dan Sobat CESA silahkan langsung saja tulis pertanyaan yang ingin ditanyakan melalui kolom komentar. Nah pertanyaan ini akan ditanyakan ya di segmen ketiga dan kita jeda dulu sesaat ya untuk mengisi iklan pariwara berikut ini. Terima kasih telah menonton! PAKA WAN declaring aning-p بعد setman dari Surabaya adalah kem sinn-pastian akan di nego Experiliarui dengan Terima kasih. Adalah menyra7�� untuk spillai dari sebuah orang-orang ustedes. Pak Awa grew dengan adir, chego-atimi dengan s hecho buat pour這doa dan Keep這麼 tarde. terima kasih telah menonton! is one of the largest property companies in Indonesia focusing on five core property businesses consisting of malls high-rise housing office towers hotels and landed houses with more than 812,000 square meters in LA of total mall area more than 1,700 hectares of total townships area more than 290,000 GSA of total office towers area more than 17,000 apartment units and more than 2,000 hotel rooms Pacawan has become one of the most established and reliable listed property companies in the country Pacawan is always ready to advance to the next horizon driven by a purpose the vision continues to evolve living up to its credo together we grow Oke Sobat CSA terima kasih masih bersama dengan Hari Yajit Ramlan dalam unboxing Emiton kali ini kita masuk ke dalam segmen terakhir masih ditemani oleh Pak Minarto Nah ini masih ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Min Pak Min terkait Pak Kuan Jati ini perusahaan yang kebanyakan itu go publicnya dari Jakarta ini saya mungkin udah lebih dari 15-20 tahun ya kalau kenal namanya karena saya investornya udah cukup lama juga nih nih Pak Min terkait kebijakan corporate action apakah ini kebijakan dividen atau yang lain boleh aja nanti disampaikan atau reinvestasi keuntungan ya tadi juga sudah dibicara sih ya reinvestasi dalam bentuk hapek tadi ya terkait dengan pengembangan mungkin ada hal lain yang Bapak mau update kepada kami Pak dengan teman-teman atau Sobat CSA ya tadi mengenai dividen nah kami punya dividen policy itu yang up to 20 hingga Pak 20 persen memang sempat waktu pandemi dua tahun itu kami sempat tidak bayar tidak mengusulkan distribusi dividen tapi kemarin kemarin tahun 2022 kamu udah 2021-22 sudah bayar dividen Pak per satu tahunnya itu adalah up to up to 20 persen nah kalau kami lihat selama 5 tahun kemarin sampai dari 2018 sampai 2022 itu Pak kami reme apa mereinvestasikan sisanya tidak kami bagikan dividen kami kami reinvestasikan karena properti ini kan kami harus tumbuh bertumbuh terus Pak long term gitu Pak harus ngeliatnya long term gitu nah kami sudah menaikkan apa menu apa adanya kami investasikan untuk menambah properti investasi land bank itu kira-kira mencakup sekitar 60 persen dari net income yang kami memperoleh selama lima tahun itu Pak 40 persen 60 persen sekitar 60 persen saat ini land bank terbesar ada di kota mana Pak land bank terbesar di Surabaya Pak ada di Rumahan ya di Papakuan City dan Grand Papuan Surabaya baru masuk ke kota lain yang prospek di kota mana Pak selain di Jakarta dengan di Surabaya 2020 kami masuk ke Pasar Jawa Tengah Pak masuk ke Pasar Jawa Tengah Pak masuk ke Pasar Jawa Tengah pemainnya beda lagi itu Pak kompetitornya itu operating asset yang kami take over Pak 2020 kemudian kami juga sudah mengeksplore di Batam Pak pengembangan di Batam wah serun kalau bicara Batam itu deket banget dengan Singapura ya Pak ya dan itu menarik sih ya itu kan jadi kota industri ya saya nggak tahu sekarang masih kayak dulu nggak ya kalau itu kan sangat tergerak kaitannya dengan Singapura warga Singapura juga meliburannya kesat kita ke Singapura sementara Singapura kesat baik-baik kita masuk ke pertanyaan berikutnya terkait perkembangan industri ini Pak bicara perkembangan industri properti Bapak masih optimis kah pesimis kah atau bagaimana karena jumlah tanah kan itu-itu aja ya Pak ya iya tapi kalau tadi mendengarkan Bapak bahwa Melenial kemudian Gen Z sendiri yang ke depan udah pasti juga ingin merasa memiliki rumah gitu ya ini kan juga hal yang cukup besar nah ini tapi saya juga menyikapi dari daya beli ya pendapatan dia yang ke depan tentu nggak sebanding dengan harga tanah yang terus mengalami kenaikan nah ini Bapak melihat apakah daya beli ini masih ada di orang-orang yang sudah major gitu ya yang sudah mampu beli ataukah juga proyek Bapak bisnis Bapak ini juga diminati dan daya beli dari anak-anak Melenial tadi atau Gen Z sendiri apakah ada kemampuan juga Pak Bapak menyikapi hal ini kalau Melenial sesungguhnya kalau Gen Z itu kan masih usia 2-3 Pak belum bekerja ya Pak ya tapi ada juga Pak yang gila juga kadang-kadang tapi kan bisa nih kalau di Indonesia ini kita teruntungkan dengan kultur orang tua pasti tidak akan membiarkan anaknya nggak punya rumah nggak punya tempat tinggal nah pasti ada faktor parent gitu Pak ya parent contribution gitu ya beda dengan negara lain tapi terlepas dari itu dari secara segmen kami punya produk yang memang di secara angka secara rupiah mereka tuh yang bekerja dengan income tertentu yang masih dalam jangkauan mereka Pak bisa bisa memperoleh itu apartemen atau apartemen Pak kalau rumah ya ya memang karena harga tanahnya udah nggak mampu ya iya untuk dan memang tren mereka kan sukanya kerja di practical living gitu ya Pak jadi memang cocok untuk mereka gitu Pak oke apakah Bapak juga akan menerapkan atau bekerja sama dengan pemerintah terkait subsidi-subsidi yang kadang-kadang pemerintah berikan gitu? tidak Pak entah pajak apa ya tidak Pak oh kalau subsidi dalam pengertian apa pajak biasanya rumah pertama, apartemen pertama gitu ya kemarin kan ada itu Pak PPN fasilitas itu Pak tapi itu hanya sampai 2022 itu kan dalam rangka pandemi untuk memulihkan daya beli dan itu pemerintah dah sempat PPN ditanggung pemerintah betul betul nah itu sampai 2022 September berakhir kok Pak sudah nggak ada lagi sudah tuntas ya sudah tuntas saya pikir masih ada lagi seterusnya nggak ada nggak ada baik ini mungkin pertanyaan yang terakhir nih ya Pak ya terkait dengan investor nih Pak investor ini apa ya kalau saya lihat dahulu kecenderungan beli saham yang blue chip gitu ya jangan saham yang black chip nanti saham apa investasi kita bisa melorot atau ada juga orang yang bicara sariah gitu Pak ya tapi saya yang melihat ke depan ini orang sudah atau investor sudah cenderung turut memperhatikan namanya ISG di mana dengan adanya ISG di mana dia merasa turut andil dan berharap saham yang dibeli emiten yang dibeli juga turut andil di dalam ISG itu sendiri nah bagaimana Bapak menyikapi ini apakah pakuan jati TBK sudah mengambil peran ini ikut serta sehingga ini juga ke depan menjadi jadi tentunya keharapan kami adalah menjadi pilihan investor juga dalam penerapan ISG dan akhirnya banyak investor juga yang beli karena ada rasa tanggung jawab ya tanggung jawab atas ISG tersebut bagaimana Bapak melihat ini baik dari sudut pandang millennial yang sudah melihat itu atau investor sudut yato dari sisi perusahaan sendiri menyikapi ISG ya kami komit untuk implementasi ISG pak sekarang orang berharap kan isu yang isu global sudah pak itu sesuatu yang tidak mungkin kita apa abaikan gitu pak nah kami harus menyikapi dan mengambil langkah-langkah yang konkret ke sana pak memang sudah ada beberapa yang kami lakukan beberapa inisiatif terkait climate change contohnya pak kemarin di April 2023 kami sudah menandatangani komitmen letter dengan CDP pak dibantu CDP incubator pak untuk menyusun new term reduction carbon emission reduction target pak target jangka pendek pengurangan emisi karbon dan harinya mal kalau Bapak kapan-apan jalan-jalan pak bisa dilihat di atapnya mal sudah dipasang solar panel pak kita akan pasang juga beberapa mal kami yang lain juga di Jogja, di Surabaya ada dua mal lagi jadi masih ada tiga mal lagi yang secara struktur kita sudah hitung bisa dipasang solar panel bisa mengurangi itu ya pak nah itu bagian dari upaya itu terus selain itu kami juga mal-mal kami sudah mentarap apa semuanya sudah pakai LED LAN dan segala macam memang itu tidak tidak akan membuat emisinya menjadi nol kan pak gimana pun tetap akan masih akan ada kami akan terus mengurangi intensitasnya pak jadi kalau dilihat komitmen kami kami bisa compare terhadap baseline 2019 pak 2019 baseline itu kan masih normal semuanya sebelum Covid pak tapi terlepas pandemi ada kami tapi sudah berhasil menurunkan intensitasnya pak per 2022 pada saat normalize condition sudah normal pak kami itu sudah turun apa energy intensity kami itu hingga 22% pak 22% per square meter nya pak jadi sudah bisa turun jadi komitmen itu sudah kelihatan memang kita terus bekerja untuk terus meningkatkan inisiatif lain seperti green building nah ofis yang di Kota Kasab Langka itu sudah mendapatkan sertifikasi green building sedang dalam proses ofis yang lain di Surabaya juga pak oke menariknya ya Sobat CSA semoga paparan dari Pak Kuo Jaya TBK oleh Pak Min ya Pak Min ini bisa memberikan keyakinan kita atas prospek investasi sektor ini ya entah itu properti atau tadi superblok ya yang ada di industri pasar modal baik Bapak Ibu atau Sobat CSA ya sebelum unboxing ini berakhir mungkin ada closing settlement yang akan disampaikan oleh Pak Min dari Pak Kuo Jaya TBK untuk Sobat CSA silahkan mungkin bisa disampaikan ya Sobat CSA terima kasih sudah mengikuti session unboxing ini bersama Pak Ajit jadi harapan saya mewakili Pak Kuo terima kasih untuk terus support Pak Kuo dengan memantau saham kami terus monitor kinerja kami berikan masukan kepada kami kami tetap akan tumbuh secara berkelanjutan itu menjadi misi kami jadi misi dari memegang saham juga untuk terus kita tumbuh berkesinambungan seperti yang tadi sudah kita tunjukkan track record kami dan kita ke depan akan terus terus naikkan seluruh apa portfolio kami Pak kita akan besarkan portfolio kami ke depan ini dengan kami percaya dengan growth story of Indonesia makanya kalau Indonesia kita yakin Indonesia ini akan tumbuh demikian juga Pak Kuo yang akan salah satu corporate citizen di dalamnya yang akan berkontribusi untuk Indonesia yang lebih baik itu tadi Pak keren ya Sobat CSA terima kasih tentunya saya sampaikan kepada Pak Min ya Sobat CSA berakhir sudah unboxing emiten kali ini semoga acara ini bermanfaat bagi Sobat CSA dan tentunya juga emiten dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan ya dan sampai jumpa dalam unboxing emiten berikutnya dengan menghadirkan emiten dari berbagai sektor kalau Sobat CSA punya rekomendasi emiten apa yang harus kita unboxing silahkan tulis di kolom komentar ini ya jangan lupa untuk like share dan subscribe channel YouTube serta follow Instagram kami di at CSA underscore words terima kasih bye bye terima kasih 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 terima kasih